Rekomendasi, iya rekomendasiin doang tapi gak dipake Kan yang bersangkutan, ngomong sama ini Inilah alasan Nikita Mirzani bersteru dan ribut dengan owner produk kecantikan M Putus kerjasama Artis Nikita Mirzani membongkar persilisiannya dengan sebuah produk kecantikan berinisial M Yang menjandikannya sebagai brand ambassador selama 3 tahun Nikita Mirzani tak terima saat ia disebut langgar kontrak Pihak owner sendiri mengatakan Nikita Mirzani sudah jarang memposting produknya Sebagaimana dalam perjanjian Karena hal itu PHM memutuskan kontrak Produk kita sudah terdaftar BPOM Mana mungkin ada Merkudi Sebelumnya kita gak pernah dipermasalahkan Dia masih ada kontrak sampai bulan Februari Tapi sudah tidak pernah posting sesuai kewajiban di kontraknya Berhubung attitude yang bersangkutan seperti itu Jadi membawa masalah untuk kita Bisnis is bisnis Tulis akun M Dipinggah lain Nikita Mirzani mengaku Justru ia sendiri yang tak mau melanjutkan kontraknya Setelah 3 tahun menjadi brand ambassador produk kecantikan M Nikita Mirzani mengungkapkan jika produk tersebut berbahaya Ia menyebut selama ini telah menutupi insiden muka gosong yang menimpa temannya Skincare Temen gue pake tuh krim gosong mukanya Beberapa temen gue pake skincare yang depannya M itu Gara-gara abis gue promosin Pada hancur mukanya Dan Yang bilang aman buat ibu hamil Dan menyusui itu Bego Percaya aja Dimana-mana Hamil itu gak boleh pake krim apapun Apalagi kalau lagi menyusui Lanjut Nikita Mirzani Nikita juga tak terima saat attitude yang disebut tidak bagus Ia kembali menegaskan jika sebenernya Setelah memakai produk M untuk kepentingan endorse Nikita Mirzani langsung mencuci mukanya Attitude yang mana yang ngaco dari gue Yang ada lo harusnya berterima kasih sama gue Krim Mercury lo laris manis gara-gara gue promosin Semua orang tahunya gue pake Yang ada mau gue balikin duitnya tuh owner gak mau terima Boleh tanya sama orang rumah gue Abis gue pake langsung gue cuci Jangan sampai gue posting nih chat si owner Tulis Nikita Mirzani Digabarkan pihak M telah menunjuk artis lain sebagai brand ambasadornya Namun Nikita Mirzani menjamin Artis-artis tersebut tak mungkin Menggunakan krim M Semua yang di endorse itu gak ada yang pake krimnya Pada cuci muka langsung Kecuali gembol-gembol yang di endorse Bukan cuma dipake Tapi ditelen itu krim Lanjut Nikita Mirzani Lo mau pake artis sekelas apapun Gak akan dipake itu krim Yang ada cuma dipromoin-promoin doang Abis itu cuci muka Sama deh kayak gue Mau nipu-nipu netizen Netizen sekarang pada pinter Mampus tuh Pada berparpar Habis pake krim lo Rasakan nyai Kalau udah murka Udah tukang muter Balikin fakta lagi Untung gue masih simpen chat-chat dari awal Lanjutnya Nikita Mirzani sendiri mengaku Punya alasan untuk tidak bekerjasama lagi Ia tidak mau jadi produk yang ditawarkan padanya Berbahaya Semua orang itu cuma mau duitnya saja Tapi kalau gue bukan cuma duit Tapi kalau ada yang kebakar mukanya sampai bolong-bolong Ngapain juga Gue ambil kerjasama jadi brand ambasadornya lagi Yang ada gue dosa Udah krimnya gak gue pake Muka orang-orang pada hancur Tandas Nikita Mirzani Itulah guys Alasan Nikita Mirzani Kenapa Ya sampai bersteru dan ribu Dengan owner produk M Hingga akhirnya memutuskan kontrak kerjanya Jangan lupa Komen di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton